Desa Bululor Desa Bululor menjadi salah satu desa dengan keindahan perbukitan yang mengelilinginya. Desa ini bertempat di Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Desa dengan luas wilayah 700 hektare yang terbagi menjadi empat dusun yaitu Dusun Gubit, Dusun Bulul, Dusun Bibis, dan Dusun Ngipik. Yang terdapat empat rukun warga dan 21 rukun tetangga. Mereka semua hidup damai dan saling berdampingan dengan baik. Pelayanan administrasi pemerintah di desa ini terpusat di Balai Desa Bululor. Tidak hanya fasilitas administrasi, desa ini memiliki badan usaha milik desa atau yang disebut BUMDES. Pelayanan kesehatan masyarakat desa atau POSKES DES yang bertepat di sebelah timur Balai Desa Bululor. Fasilitas tempat beribadah masyarakat desa ini terdapat musola, masjid, dan satu fitur. Sedangkan untuk aset pendidikan, di desa ini terdapat dua sekolah dasar negeri, satu madrasah ibn Tidaiyah, tiga taman kanak-kanak, dua madrasah dunia, satu taman pendidikan Quran, serta dua sekolah minggu untuk umat yang beraklima Bumi. Desa Asri dengan mayoritas penduduknya berpenghasilan dari hasilnya. Pertanian dan peternakan, di mana mereka saling bergotong royong, hidup berdampingan, dan saling menjaga satu sama lain. Desa Bululor Kreatifitas masyarakat desa ini sudah terkanggung sejak lama dan turun-temurun. Dengan adanya banyak kesenian yang mereka lestarikan seperti Seni tarik gampion, 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 Desa ini memiliki keindahan alam yang sangat menakjubkan di setiap sudutnya. Salah satu bentuk objek istripa desa yang terkenal yaitu air pelucun Nidodare. Desa indah dan termasih ini juga sangat menjunjung tinggi rasa toleransi. Karena di dalamnya terdapat dua agama yaitu agama Islam dan agama Buddha. Di mana mereka saling menjalin kasih dan sayang antar sesama. Didekdamai dengan kehargaan seorang pengelola terbangun sejak meyak-meyak memberikan keteguhan persaudaraan. Walaupun berbeda keyakinan tetapi perbedaan ini yang menumbuhkan rasa saling memiliki antar. Sesama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jabal Tusi Sirot berjabat kepada desa di luar kejamanan yang banyak. Alhamdulillah saat ini desa bulur sudah masuk pada status desa berkembang. Dan semoga kedepannya status ini bisa menjadi desa maju dan padahal ini bisa menjadi desa mandiri. Proses ini tentu membutuhkan hubungan banyak pihak dan kami dari pemerintah desa telah melakukan berbagai proses pembangunan. Melikuti pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, dan lain-lain. Mari bersama mewujudkan desa bulur menjadi desa mandiri dan membawa kemajuan bagi seluruh keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!